Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 1,34 juta kunjungan. PLT Kepala BPS Amalia mengatakan jumlah kunjungan Wisman ini meningkat 18,30 persen secara tahudan. Dalam rilis BPS 1 Oktober 2024, Badan Pusat Statistik melaporkan pada Agustus 2024 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,34 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 2,23 persen dibandingkan Juli 2024 dan naik 18,30 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Agustus 2024 didominasi oleh Wisman yang berasal dari Malaysia sebesar 14,09 persen atau 188,800 kunjungan. Kemudian disusul Australia sebesar 11,47 persen atau 153,700 kunjungan dan China sebesar 9,4 persen atau 126,100 kunjungan. BPS juga mencatat jumlah kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,177,652 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 162,294 kunjungan. Adapun secara kumulatif sepanjang Januari hingga Agustus 2024, total kunjungan Wisman mencapai 9,092,856 kunjungan atau meningkat 20,38 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Angka ini menandai pemulihan sektor pariwisata di Indonesia dan merupakan yang tertinggi sejak 2020. Total jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif hingga Agustus di tahun 2024 ini, ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020. Namun kalau kita bandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi COVID-19, ini masih relatif lebih rendah. Terima kasih.